Intro Hai guys, apa kabar? Semoga kalian sehat dan sukses selalu dimanapun kalian berada. Teman-teman, Olimpiade Catur Dunia sudah memasuki babak ketiga dan hari ini tim Nas Catur Putra Indonesia berhadapan dengan tim unggulan dari Eropa yaitu Romania. Guys, Grandmaster Santo Megaranto, November Pias Moro, Muhammad Ervan, dan Yosef Teolivus Tahir turun di babak ketiga ini. Dan, yup, Indonesia harus mengakui keunggulan kemenangan dari Romania dengan skor tipis 2,5-1,5. Dimana Grandmaster November Pias Moro remis melawan Lupulaisku Konstantin dan Satu-satunya kemenangan dari Pecatur Indonesia dirai oleh Master Internasional Muhammad Ervan yang berhasil menang atas Gavri Lesku dengan elo rating yang cukup tinggi ya, 2,525. Nah guys, kita akan bahas partai Muhammad Ervan ini karena dia satu-satunya kemenangan dan kita buat kalian para Pecatur pemula dan juga yang sedang bermain catur menuju progres Pecatur lebih hebat lagi kalian bisa tiru permainan dari Master Internasional Andalan Indonesia ini karena menyajikan permainan yang sangat apik. Kenapa? Karena hanya 22 langkah Pecatur Romania menyerah di tangan Muhammad Ervan. Ya, Ervan memulai dengan langkah M4 dan dijawab dengan pembukaan Perancis E6. Nah, pemain catur dunia yang sering memainkan pembukaan Perancis juga Iane Pomniaci ya guys dan juara dunia yang sering memainkan pembukaan Perancis adalah Tigran Petrosian. Ervan memilih D4, kemudian D5, putih kuda D2, hitam C5, pion E makan D5, hitam menteri makan D5, kuda GF3, pion C makan D4, gajah C4. Teman-teman, ini variasi Taraj Open dalam pembukaan French Defense. Ya, memang putih memberikan pion di petak D4, tapi nanti pion ini akan didapatkan kembali dengan perkembangan buah putih. Ya, hitam memilih menteri D7, putih rokade pendek, hitam kuda C6, putih kuda B3, hitam A6. Kemudian Ervan benteng ke petak E1, hitam gajah ke petak B4, putih gajah D2. Gajah mundur ke petak D6, Ervan C3. Ya, Ervan tidak mengambil pion di petak D4 ya, teman-teman, tapi dia pilih C3. Nah, ini menarik, mengapa dia tidak mengambil saja pion di petak D4? Kalau misalkan kuda makan pion di petak D4, maka kuda makan kuda, kuda makan kuda, dan kemudian akan ada jalan dengan gajah makan pion H2 ya, di mana ini merupakan teknik discover check. Gajah makan gajah H2 dan menteri makan D4, hitam akan tetap unggul dengan satu pion. Nah, Mas Ervan menyadari itu, dia kemudian merelakan satu pionnya, tapi dia di sini berpikir bahwa pengembangan buah lebih cepat ya, dilakukan oleh putih. Dan juga Gavril Escu di sini menolak untuk makan pion C3, tapi dia pilih D3 guys. Ya, kalau misalkan pion D makan C3, maka Mas Ervan gajah makan pion C3. Kalau misalkan kuda ke petak F6, maka putih akan memainkan langkah kuda BD4 ya. Bisa bayangin, diagonal dari gajahnya ini luar biasa, mengancam ke sayap raja hitam. Oke, D3 masih ada ancaman discover check dengan makan pion H2. Mas Ervan memainkan langkah A4, kemudian hitam kuda G7, putih gajah E3, kemudian rokade pendek, menteri makan pion D3. Hitam kuda G6, putih benteng E D1, kuda G ke petak E5, ancam balas ancam. Kemudian kuda makan E5, kuda makan E5, Mas Ervan gajah pukul E6. Nah, sebenarnya kalau kalian lihat evolution bar, ini bukan pilihan yang tepat, karena seharusnya Mas Ervan di sini memilih menteri D4 ya guys. Jadi di sini aku jelasin, supaya kalian tahu sebenarnya ada langkah yang lebih tepat lagi. Ya, kalau misalkan di sini kuda makan gajah C4, maka menteri makan C4. Kalau misalkan menteri ke petak E7, maka putih akan menteri D3. Kalau misalkan gajah C7, ada gajah C5. Karena kalau menteri H4, percuma ya, ada dorongan D3. Benteng di F8 akan jatuh. Nah, sementara kalau misalkan benteng ke petak D8, Mas Ervan bisa gajah ke petak C5. Ini ide yang sangat menarik ya, karena kalau makan, menteri makan benteng. Oke, karena kalau gajah ke petak C7, menterinya akan hilang. Nah, Mas Ervan, gajah pukul E6 ini juga tujuannya adalah untuk mendapatkan keunggulan satu pion ya. Kemudian menteri makan gajah, menteri makan gajah D6. Nah, untungnya di sini sang lawan memilih langkah yang salah. Harusnya dia memilih kuda ke petak F3. Di sini untuk membuat posisi putih rusak ya, secara struktur. Kemudian baru mengambil kuda di petak B3. Nah, tapi dia langsung mengambil kuda di petak B3. Mas Ervan menteri makan kuda E5, hitam gajah ke petak E6, Mas Ervan menteri G3. Nah, ini ide yang sangat menarik. Kita bisa lihat ya, bahwa tujuan menteri G3 adalah untuk menyerang sayap raja. 20 langkah, kemudian hitam F6, putih benteng D2 dengan tujuan menjaga pion di petak B2. Gavri Lesku tidak disangka melakukan langkah blunder fatal dengan benteng A ke petak D8. Lihat evolution barnya, langsung jomplang guys. Nah, berarti ini ada kesalahan fatal yang dibuat oleh hitam. Nah, ini waktunya kalian. Sobat penjata catur yang sedang menonton, bisakah kalian tebak? Apa langkah favorit? Langkah terbaik untuk putih bisa menang dalam posisi ini? Saya berikan beberapa detik untuk menjawab. Coba pikirkan ancaman yang sedang terjadi guys. Itu cluenya. Congratulation kalau kalian menemukan langkah mematikan gajah ke petak H6, boom! Gavri Lesku menyerah. Kenapa menyerah bang? Padahal bisa dilanjutin kan? Yap, kita lanjutin. Kalau misalkan Gavri Lesku memainkan langkah G6, apa jawabannya guys? Yap, menteri ke petak C7. Yaitu ancaman skagmat di petak G7. Sekaligus membantu ancaman benteng makan benteng D8. Ya emang gak mati sih, tapi perwiranya hilang guys. Benteng makan benteng D8, maka satu benteng didapatkan oleh Master Internasional Muhammad Erfan. Nah gimana kalau langkah lain? Misalkan gajah ke petak H6, dia menjawab benteng ke petak D7. Ya dimakan ya guys, karena kalau dimakan checkmate G7. Kalau gajah G4 ini hanya memperpanjang nafas saja dan ya kalah satu perwira ya. Hitam teman-teman, dengan masih ada ancaman checkmate di sini. Nah ini blunder yang seharusnya tidak dilakukan sekelas permain bergelar International Master ya. Dan langkah terbaiknya harusnya dalam posisi ketika putih benteng D2 adalah gajah ke petak F5 guys. Untuk apa? Untuk meredam ancaman gajah ke petak H6. Tapi inilah catur, apapun bisa terjadi, blunder bisa terjadi ke siapapun dan siapapun gelarnya. Kalau dia gak siap dan tidak fokus dan tidak memiliki langkah yang kurat, blunder semengerikan ini bisa terjadi di level Olimpiade Catur Dunia. Guys, tapi sayang sekali lagi bahwa Indonesia putra harus mengakui kekalahan dari Romania dengan skor sangat tipis 2,5-1,5. Dimana Grandmaster Susanto Megaranto harus mengakui kemenangan dari Dan Bogdak Daniel dan Yosef Tahir. Kalah di partai ini, teman-teman. Yap, jangan lupa untuk dukung terus tim Nascatur Indonesia karena ini sistem Swiss. Jadi besok masih bertanding lagi. Babak keempatnya sore jam 16.15. Kalian bisa saksikan RL Chess menjadi tim komentator di Youtube Chesscom Indonesia. Coba komen, teman-teman. Blundernya ini level apa ya? Jangan lupa dukung terus RL Chess untuk bisa 24.000 subscriber dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Dukung terus pecaturan Indonesia, dukung terus RL Chess. Catur yes, Indonesia jaya nih. Mana nih orang Probolinggo nih? Mas Muhammad Ervan ini orang Probolinggo nih, teman-teman. Orang Jawa Timur mana nih? Kills banget ya, blundernya. Kacau sih. Terima kasih telah menonton.